warga Jakarta dapat bantuan rep 1 juta perkeluarga netizen sampai ke rakyat 100.000 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pengumuman yang cukup melegakan untuk warga Jakarta yang terkena dampak virus Corona Seperti dilansir dari Kompas.com tanggal 2 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial telah sepakat akan memberikan bantuan kepada warga dengan ekonomi menengah ke bawah yang terkena dampak virus Corona COVID-19 di wilayah DKI Dalam pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan, total uang yang akan diberikan kepada masing-masing keluarga di DKI adalah sebesar rep 1 juta perkeluarga Tim DKI dan Kementerian Sosial sepakati untuk memberi dukungan rep 1 juta perkeluarga untuk digunakan bersama-sama, ungkap Anies Baswedan saat video konferensi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin, Kamis tanggal 2 April 2020 Sementara tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada warga miskin DKI yang terdampak Corona itu dilakukan bersama oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat Total warga yang harus dibantu berjumlah 3,7 juta orang Pemprov DKI Jakarta sendiri punya tanggung jawab untuk tetap memberikan bantuan kepada 1,1 juta orang Sedangkan Pemerintah Pusat berpartisipasi memberikan bantuan kepada 2,6 juta warga yang rentan miskin Untuk itu, Pemerintah Pusat siap mengeluarkan dana sebesar rep 4,57 triliun yang akan disalurkan kepada 2,6 juta warga selama bulan April dan Mei tahun 2020 Targetnya 2,6 juta orang, bansosnya rep 880 ribu diberikan selama 2 bulan April sampai Mei sehingga nilai totalnya rep 4,576 triliun, jelas Anis Kemudian, sisanya akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta yang akan menambahkan rep 120 ribu dalam bantuan dari Pemerintah Pusat untuk 2,6 juta warga Sehingga setiap keluarga akan mendapatkan rep 1 juta Pemprov DKI juga akan menambahkan bantuan untuk 1,1 juta orang sebesar rep 1 juta Kabar tersebut tentu saja langsung mengundang reaksi dari netizen Kita berhusnuzon, berdoa, dan bersabar, ujar seorang netizen Kepada aparat penegah hukum, media dan semua komponen masyarakat agar jeli mengawasi sumber dan aliran dananya Jangan sampai dijadikan ajang korupsi, ujar netizen yang lain Kalau udah turun dananya jangan sampai ke rakyat Cuman 10% maklumkan banyak oknum yang haus duit talainnya sih berbakti kepada negara Dari atasnya 1 juta pas sampai ke tangan rakyat 100 ribu wakakak, sahut netizen lainnya Terima kasih telah menonton!